BAB 541 MEMBUNUH AYAM DAN MENAKUTI MONYET Aku, Tan Yun. Kesetiaannya adalah Huangfu Sengzong. Kata-kata ini mengguncang telinga para murid. Huangfu Sengzong adalah sekte kuno. Murid-murid yang bisa menyembah Huangfu Sengzong sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka secara alami dapat mendengar arti kata-kata Tan Yun. Itu untuk memberi tahu semua orang bahwa Anda menyembah sekte suci Huangfu. Bukan karena kesetiaan Anda kepada sembilan meridian Anda, tetapi untuk kesetiaan Anda kepada sekte suci Huangfu. Betapa bajingan kecil yang cerdas yang benar-benar bisa membangkitkan hati orang. Para kepala sekte dalam mengutuk dengan kejam di dalam hati mereka. Sebagian besar penatua dan diaken dari Jiumai lainnya juga menyipitkan mata ke arah Tan Yun, terlihat buruk. Para kepala, tetua, dan diaken dari sembilan saluran sekte dalam semuanya telah menerima perintah dari sembilan saluran sekte abadi, dan bahkan kepala sembilan saluran sekte suci. Apakah itu kepala sembilan saluran gerbang abadi atau kepala sembilan saluran gerbang suci? Mereka tahu bahwa penguasa garis meritorius adalah penguasa saat ini. Mereka tahu bahwa raja melindungi garis jasa, dan mereka berani memberi perintah. Tidak sulit bagi siapapun untuk menebak bahwa mereka telah memperoleh wasiat dari barang antik tua teratas. Ini memang kasusnya. Itu benar-benar karena barang antik tua Jiumai telah menginstruksikan mereka untuk memberi perintah kepada kepala Jiumai dari gerbang suci dan Sianmen. Tentu saja, peristiwa besar dalam pola sekte ini secara alami tidak diketahui oleh murid sembilan Mai sekte dalam, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tan Yun mengabaikan tatapan tidak baik dari Jiumai sekte dalam tingkat tinggi. Dia memindai lebih dari enam ratus ribu murid, dan berkata dengan keras, Pertanyaan kedua, Anda juga telah mendengar dengan jelas, dan Anda harus memikirkannya. Jika Anda merasa bahwa Anda keluar dari garis Anda saat ini, itu adalah pengkhianatan. Maka saya katakan, itu kesalahan besar. Kamu ingat, apakah itu pil, formasi, jimat, alat, jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, guntur angin, lima jiwa, atau prestasi dan muridku, hanya ada satu Tuan. Tuan ini bukan master sekte saat ini, atau master sekte sebelumnya, tetapi kepercayaanmu pada sekte suci huangfu. Apa keyakinan kita? Siapa yang akan memberitahuku? Para murid terdiam setelah mendengar ini. Di langit, Tante Suanzong semakin mengagumi Tan Yun. Oke, tidak ada yang menjawab, kan? Tan Yun menunjuk para murid dan berkata dengan malu, kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa kepercayaan kami? Itu adalah warisan patriar ketika kamu pertama kali melangkah ke sekte suci huangfu. Bisakah kamu bahkan tidak mengingat warisan leluhur, kan? Apakah kamu semua bodoh? Apakah kamu lupa kepercayaan aslimu dan ajaran nenek moyangmu? Pada saat ini, seorang murid dan Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kakak Tan, aku belum lupa. Lalu apa yang membuatmu bodoh? Katakan dengan keras. Tan Yun berteriak, menyapu langit. Murid dan Mei berteriak, di sekte suci huangfu, ambil sekte suci yang kuat sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Sembilan pembuluh darah tidak dapat disangkal. Jika sembilan pembuluh darah berkumpul bersama, Anda dapat melindungi sekte suci untuk waktu yang lama. Ada satu kalimat terakhir, siapapun yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akarnya. Mendengar ini, Tan Yun mengamati murid-murid Ji Umai dan berkata dengan tajam, Jika Anda masih seorang pria, jika Anda masih memiliki darah seorang pria, jika Anda seorang wanita, jika Anda masih memiliki keyakinan asli, maka jangan berpura-pura. Bodoh. Beri aku bicaralah dengan keras. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi oleh seluruh murid dan Mei saat berada di pintu dalam dan Mei. Pada saat ini, murid dan Mei memandang Tan Yun, dan ingin memanggilnya dengan ramah saudara Tan seperti sebelumnya. Sekarang, ditegur oleh Tan Yun, tidak hanya murid-murid sekte dalam dan Mei, tetapi juga murid-murid lain dari delapan meridian yang menyembah Tan Yun, dibangkitkan oleh auman berdarah dan kelelahan, dan berkumpul menjadi semburan, mengguncang awan. Untuk memasuki sekte suci Huangfu, ambil sekte suci yang kuat sebagai tugas sendiri. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang murid pria dan wanita bernama Ji Umai bergemas satu demi satu. Hanya dalam napas pendek, ada total setengah juta murid batin, mengepalkan tangan mereka dan berteriak bersama. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Untuk memasuki Huangfu Sengzong, ambil Sengzong yang kuat sebagai tanggung jawabmu sendiri. Sembilan pembuluh darah tidak dapat disangkal, jika sembilan pembuluh darah berkumpul, kamu dapat menyimpan Sengzong untuk waktu yang lama, jika sembilan pembuluh darah dipisahkan, sekte suci akan mati. Petik 2. Mereka yang melanggar sekte suci ku, potong rumput dan akarnya. Melihat adegan ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, selama dia membangkitkan darah semua orang, dan membangkitkan visi, keyakinan, dan keyakinan mereka ketika mereka memasuki sekte. Kemudian, pukul besi saat masih panas, jangan takut tidak ada murid yang akan bergabung dengan garis pahala. Tantai Sengzong, di lautan awan yang luas, merasa sangat dalam di hatinya, jika Tan Yun bisa melakukannya, dia tidak akan bergantung pada sumber daya kultifasinya untuk memikat murid sembilan salurannya ke dalam garis perbuatan baik, tetapi hanya mengilhami para murid yang berdarah-darah untuk berhasil merekrut 10 ribu murid. Metode ini pintar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa menilai murid mana yang setia pada sekte, tetapi juga melihat karakter para murid. Tan Yun layak menjadi menantu masa depanku dari Tantai Sengzong, dan dia memiliki gaya menjadi seorang jenderal. Di tahap satu keberuntungan, Tan Yun melirik para murid dan berkata, Yah, karena Anda masih ingat keyakinan asli Anda, maka tanyakan pada diri Anda apakah itu pengkhianatan jika Anda keluar dari pembuluh darah Anda saat ini. Aku di sini, Tan Yun, dan aku menunggumu di jalur jasa. Jika kau percaya padaku, aku menyambutmu untuk bergabung dengan barisan jasa. Jika Anda berpikir bahwa meninggalkan garis saat ini adalah pengkhianatan, saya memandang rendah orang-orang seperti itu dengan segala kelebihan saya, dan saya memandang rendah mereka. Saya akan menghitung tiga kali, Anda membuat keputusan. Ingat, ketika jumlah orang melebihi 10 ribu, sudah terlambat bagimu untuk bergabung dengan garis jasaku. Begitu jumlah orang di atas panggung cukup, Anda tidak bisa naik ke panggung dengan yang lain. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersinggung, tingkat tinggi pembuluh darah Anda. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Selama kamu benar-benar ingin bergabung dengan garis jasaku, Tan Yun menjamin bahwa kamu akan berhasil. Jika seseorang dengan niat buruk ingin masuk ke jalur jasa saya, Anda akan mati dengan menyedihkan. Setelah Tan Yun berbicara, dia berkata dengan keras, Satu, dua, tiga, begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara tegas, Saudara Tan, aku memujamu. Aku ingin pergi bersamamu. Wow, murid Dan Mai pertama yang membaca warisan Master Leluhur barusan, menginjak pedang terbang di mata Dan Mai tingkat tinggi di pintu bagian dalam, dan meraih platform keberuntungan No. Dua, jelas, dia adalah kualifikasi kelas atas. Kakak Tan, aku juga ingin pergi denganmu. Dalam hatiku, kepala pelayanan yang berjasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku. Saya juga, dan, saya, petik dua titik 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 petik dua. Hu, hai, ditemani oleh suara yang tidak tergoyahkan, di antara para murid Dan Mai ketika Sen Subing memimpin pintu dalam Dan Mai, ada total 2 ribu orang yang menginjak pedang terbang dan menembak ke panggung Wolong No. 1, 2, dan 3. Dan pada saat ini, ketika banyak dari delapan murid Meridian lainnya ragu-ragu, beberapa murid Dan Meridian masih menginjak pedang terbang dan terbang menuju tiga platform keberuntungan. Penjahat yang berani. Kamu berani menghianati darah intimu dan mencari kematian. Penatua Dan Mai kedelapan, memperhatikan murid di bawah pintunya, menginjak pedang terbang dan menjentikkan di atas kepalanya. Dia sangat marah sehingga dia meledak ke mahkota dengan teriakan keras, dan kemudian naik ke langit, dan menamparkan seorang murid yang terbang dengan pedang. Baru tadi malam, kepala suku juga memerintahkan dirinya untuk menunggu para tetua, dengan ketat menahan murid-muridnya, bukan untuk menyembah garis jasa. Tapi sekarang murid-muridnya, ratusan orang telah menghianati pembuluh darah dannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin membunuh ayam dan monyet. Apakah kamu ingin membunuh ayam dan monyet? Bagus sekali, aku juga punya niat ini. Dengan suara penghinaan dan niat membunuh, Tan Yun menunjukkan langkah suci Hong Meng dan menghilang dari platform Wolong No. Bab 541 Membunuh Ayam dan Menakuti Monyet Aku, Tan Yun, kesetiaannya adalah Huangfu Sengzong. Kata-kata ini mengguncang telinga para murid. Huangfu Sengzong adalah sekte kuno. Murid-murid yang bisa menyembah Huangfu Sengzong sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka secara alami dapat mendengar arti kata-kata Tan Yun. Itu untuk memberitahu semua orang bahwa Anda menyembah sekte suci Huangfu, bukan karena kesetiaan Anda kepada sembilan meridian Anda, tetapi untuk kesetiaan Anda kepada sekte suci Huangfu. Betapa bajingan kecil yang cerdas yang benar-benar bisa membangkitkan hati orang. Para kepala sekte dalam mengutuk dengan kejam di dalam hati mereka. Sebagian besar penatua dan diaken dari Jiumai lainnya juga menyipitkan mata ke arah Tan Yun, terlihat buruk. Para kepala, tetua, dan diaken dari sembilan saluran sekte dalam semuanya telah menerima perintah dari sembilan saluran sekte abadi, dan bahkan kepala sembilan saluran sekte suci. Apakah itu kepala sembilan saluran gerbang abadi atau kepala sembilan saluran gerbang suci? Mereka tahu bahwa penguasa garis meritorius adalah penguasa saat ini. Mereka tahu bahwa Raja melindungi garis jasa, dan mereka berani memberi perintah. Tidak sulit bagi siapapun untuk menebak bahwa mereka telah memperoleh wasiat dari barang antik tua teratas. Ini memang kasusnya, itu benar-benar karena barang antik tua Jiumai telah menginstruksikan mereka untuk memberi perintah kepada kepala Jiumai dari gerbang suci dan Sianmen. Tentu saja, peristiwa besar dalam pola sekte ini secara alami tidak diketahui oleh murid sembilan mai sekte dalam, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tan Yun mengabaikan tatapan tidak baik dari Jiumai sekte dalam tingkat tinggi. Dia memindai lebih dari 600 ribu murid, dan berkata dengan keras, Pertanyaan kedua, Anda juga telah mendengar dengan jelas, dan Anda harus memikirkannya. Jika Anda merasa bahwa Anda keluar dari garis Anda saat ini, itu adalah pengkhianatan. Maka saya katakan, itu kesalahan besar. Kamu ingat? Apakah itu pil, formasi, jimat, alat, jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, guntur angin, lima jiwa, atau prestasi dan muridku, hanya ada satu tuan. Tuan ini bukan master sekte saat ini, atau master sekte sebelumnya, tetapi kepercayaanmu pada sekte suci huangfu. Apa keyakinan kita? Siapa yang akan memberitahuku? Para murid terdiam setelah mendengar ini. Di langit, Tantai, Suan Zong semakin mengagumi Tan Yun. Oke? Tidak ada yang menjawab, kan? Tan Yun menunjuk para murid dan berkata dengan malu, kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa kepercayaan kami? Itu adalah warisan patriar ketika kamu pertama kali melangkah ke sekte suci huangfu. Bisakah kamu bahkan tidak mengingat warisan leluhur, kan? Apakah kamu semua bodoh? Apakah kamu lupa kepercayaan aslimu dan ajaran nenek moyangmu? Pada saat ini, seorang murid dan Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kakak Tan, aku belum lupa. Lalu apa yang membuatmu bodoh? Katakan dengan keras. Tan Yun berteriak, menyapu langit. Murid dan Mei berteriak, di sekte suci huangfu. Ambil sekte suci yang kuat sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Sembilan pembuluh darah tidak dapat disangkal. Jika sembilan pembuluh darah berkumpul bersama, Anda dapat melindungi sekte suci untuk waktu yang lama. Ada satu kalimat terakhir, siapapun yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akarnya. Mendengar ini, Tan Yun mengamati murid-murid Ji Umai dan berkata dengan tajam, Jika Anda masih seorang pria, jika Anda masih memiliki darah seorang pria, jika Anda seorang wanita, jika Anda masih memiliki keyakinan asli, maka jangan berpura-pura, bodoh. Beri aku bicaralah dengan keras. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi oleh seluruh murid dan Mei saat berada di pintu dalam dan Mei. Pada saat ini, murid dan Mei memandang Tan Yun, dan ingin memanggilnya dengan ramah saudara Tan seperti sebelumnya. Sekarang, ditegur oleh Tan Yun, tidak hanya murid-murid sekte dalam dan Mei, tetapi juga murid-murid lain dari delapan meridian yang menyembah Tan Yun, dibangkitkan oleh auman berdarah dan kelelahan, dan berkumpul menjadi semburan, mengguncang awan. Untuk memasuki sekte suci Huang Fu, ambil sekte suci yang kuat sebagai tugas sendiri. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang murid pria dan wanita bernama Ji Umai bergema satu demi satu. Hanya dalam napas pendek, ada total setengah juta murid batin, mengepalkan tangan mereka dan berteriak bersama, pemandangan itu sangat mengejutkan. Untuk memasuki Huang Fu Sengzong, ambil Sengzong yang kuat sebagai tanggung jawabmu sendiri. Sembilan pembuluh darah tidak dapat disangkal, jika sembilan pembuluh darah berkumpul, kamu dapat menyimpan Sengzong untuk waktu yang lama, jika sembilan pembuluh darah dipisahkan, sekte suci akan mati. Petik 2. Mereka yang melanggar sekte suci ku, potong rumput dan akarnya. Melihat adegan ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, selama dia membangkitkan darah semua orang, dan membangkitkan visi, keyakinan, dan keyakinan mereka ketika mereka memasuki sekte. Kemudian, pukul besi saat masih panas, jangan takut tidak ada murid yang akan bergabung dengan garis pahala. Tantai Sengzong, di lautan awan yang luas, merasa sangat dalam di hatinya, jika Tan Yun bisa melakukannya, dia tidak akan bergantung pada sumber daya kultifasinya untuk memikat murid sembilan salurannya ke dalam garis perbuatan baik, tetapi hanya mengilhami para murid yang berdarah-darah untuk berhasil merekrut 10 ribu murid. Metode ini pintar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa menilai murid mana yang setia pada sekte, tetapi juga melihat karakter para murid. Tan Yun layak menjadi menantu masa depanku dari Tantai Sengzong, dan dia memiliki gaya menjadi seorang jenderal. Di tahap satu keberuntungan, Tan Yun melirik para murid dan berkata, Yah, karena Anda masih ingat keyakinan asli Anda, maka tanyakan pada diri Anda apakah itu pengkhianatan jika Anda keluar dari pembuluh darah Anda saat ini. Aku di sini, Tan Yun, dan aku menunggumu di jalur jasa. Jika kau percaya padaku, aku menyambutmu untuk bergabung dengan barisan jasa. Jika Anda berpikir bahwa meninggalkan garis saat ini adalah pengkhianatan, saya memandang rendah orang-orang seperti itu dengan segala kelebihan saya, dan saya memandang rendah mereka. Saya akan menghitung tiga kali, Anda membuat keputusan. Ingat, ketika jumlah orang melebihi 10 ribu, sudah terlambat bagimu untuk bergabung dengan garis jasaku. Begitu jumlah orang di atas panggung cukup, Anda tidak bisa naik ke panggung dengan yang lain. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersinggung, tingkat tinggi pembuluh darah Anda. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Selama kamu benar-benar ingin bergabung dengan garis jasaku, Tan Yun menjamin bahwa kamu akan berhasil. Jika seseorang dengan niat buruk ingin masuk ke jalur jasa saya, Anda akan mati dengan menyedihkan. Setelah Tan Yun berbicara, dia berkata dengan keras, Satu, dua, tiga. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara tegas, Saudara Tan, aku memujamu. Aku ingin pergi bersamamu. Wow, murid Danmay pertama yang membaca warisan master leluhur barusan, menginjak pedang terbang di mata Danmay tingkat tinggi di pintu bagian dalam, dan meraih platform keberuntungan no. Dua, jelas, dia adalah kualifikasi kelas atas. Kakatan, aku juga ingin pergi denganmu. Dalam hatiku, kepala pelayanan yang berjasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku. Saya juga, dan saya. Petik dua titik 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 petik dua. Hu, hai, ditemani oleh suara yang tidak tergoyahkan, di antara para murid Danmay ketika Sen Subing memimpin pintu dalam Danmay, ada total dua ribu orang yang menginjak pedang terbang dan menembak ke panggung wolong nomor satu, dua, dan tiga. Dan pada saat ini, ketika banyak dari delapan murid meridian lainnya ragu-ragu, beberapa murid dan meridian masih menginjak pedang terbang dan terbang menuju tiga platform keberuntungan. Penjahat yang berani. Kamu berani menghianati darah intimu dan mencari kematian. Penatua Danmay kedelapan, memperhatikan murid di bawah pintunya, menginjak pedang terbang dan menjentikkan di atas kepalanya. Dia sangat marah sehingga dia meledak ke mahkota dengan teriakan keras, dan kemudian naik ke langit, dan menamparkan seorang murid yang terbang dengan pedang. Baru tadi malam, kepala suku juga memerintahkan dirinya untuk menunggu para tetua, dengan ketat menahan murid-muridnya, bukan untuk menyembah garis jasa. Tapi sekarang murid-muridnya, ratusan orang telah menghianati pembuluh darah dannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin membunuh ayam dan monyet. Apakah kamu ingin membunuh ayam dan monyet? Bagus sekali. Aku juga punya niat ini. Dengan suara penghinaan dan niat membunuh, Tan Yun menunjukkan langkah suci Hong Meng dan menghilang dari platform Wolong No. Bab 543, Gelisah Saudara Tan, sejak Tuhan membangun patungmu, aku mengagumimu setelah melihat banyak perbuatanmu, terimalah aku. Seorang murid perempuan dari baris pertama jiwa suci, di mata kepala kanibal jiwa suci, naik ke tahap Wolong No. 1, berdiri di depan Tan Yun dengan wajah memerah. Saudara Tan, aku menyukaimu dan aku mengagumimu. Kamu benar. Meninggalkan garismu saat ini bukanlah pengkhianatan. Selama kamu tidak meninggalkan Huang Fu Sengzong, kamu tidak bisa disebut pengkhianatan. Aku ingin bergabung dengan garis prestasimu. He he, dan aku. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat ini, seorang murid dari sembilan pulsa, termasuk nama jiwa suci, lima jiwa, angin guntur, jiwa kuno, dan jiwa binatang, berubah menjadi bayangan, dan menyapu ke tiga platform Wolong. Saat bernafas, ada lebih dari 5.000 murid yang bergabung dengan tim penilai. Pada saat ini, ada hampir 8.000 di tiga tahap Wolong. Yang mengejutkan adalah kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Sebagian besar murid perempuan ini adalah murid yang mengagumi Tan Yun dan telah melakukan beberapa idiot. Tetapi, tidak dapat disangkal bahwa memang ada beberapa murid perempuan di dalamnya yang cantik dan cantik. Saudara Tan benar, kesetiaan kita bukanlah garis mana, tapi Huang Fu Sengzong. Aku akan mengikuti keinginanku, meninggalkan garis jiwa kuno dan bergabung dengan garis kebaikan. Seorang murid laki-laki yang luar biasa, seringan burung layang-layang, turun ke platform Wolong. Tetapi pada saat ini, masih ada murid yang masih ragu-ragu, dan beberapa murid masih gelisah, dan masih meraih Wolong Tai. Pada saat berikutnya, seorang murid terkenal memiliki tatapan tegas, menatap Tan Yun dengan kagum, dan memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sen Su Bing tahu dalam hatinya bahwa sembilan dari sepuluh murid memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian karena persona pribadi Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, sedikit tersesat, dan berkata dengan emosi masam di hatinya, jika dia tidak memiliki dua tunangan, betapa baiknya dia. Ketika Sen Su Bing diam-diam berpikir, selain Sen Wende, sembilan kepala dan tetua sekte dalam sangat marah hingga mereka akan meledak. Kelompok murid ini gila, kemarin saya bahkan memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti seleksi, tetapi mereka melanggar perintah. Memang, selain mengagumi Tan Yun dan menyetujui tiga hal yang disebutkan oleh Tan Yun, para murid yang telah naik ke Wolong Tai berturut-turut, ada alasan lain bagi mereka untuk memutuskan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Alasannya adalah bahwa Tan Yun baru saja membunuh delapan tetua Dan Mai dan kepala tetua Dan Mai di depan umum. Alasan pembunuhan kedua tetua itu hanya karena Tan Yun ingin melindungi seorang murid yang ingin melarikan diri dari pembuluh darah dannya. Adegan pembunuhan Tan Yun melekat di benak semua murid. Mereka memutuskan bahwa karena Tan Yun dapat membunuh dua tetua sekte dalam untuk seorang murid yang belum memasuki garis prestasi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun melindungi kekurangannya. Garis layanan berjasa sangat picik. Tentu saja, para murid tidak bodoh, mereka tahu bahwa Tan Yun didukung oleh Master Sekte. Jika tidak, jika seorang murid Tan Yun mengusulkan untuk membangun saluran ke-10, bagaimana Master Sekte bisa setuju? Para murid bahkan berspekulasi bahwa itu adalah raja yang ingin membuat garis berjasa, tetapi hanya memerintahkan Tan Yun untuk mengemukakannya di depan umum di Vena Pil Abadi. Dengan pemikiran ini, para murid di puncak-puncak, dalam keadaan berlomba untuk pertama kalinya, menyapu ketiga platform wolong. Pada saat ini, di antara lautan awan yang luas, Tan Tai Suan Zong menatap Tan Yun dan mengangguk pada dirinya sendiri, luar biasa. Tan Yun merebut hati beberapa muridnya hanya dengan satu telapak mulutnya, satu untuk membunuh ayam dan monyet, dan membuat mereka rela melepaskan diri dari barisan mereka. Tan Tai Suan Zong menjadi semakin puas dengan Tan Yun. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan datang dengan beberapa senjata ajaib, berbicara tentang keunggulan garis pahala, dan seterusnya, sehingga puluhan ribu murid akan menyembah garis pahala. Namun, Tan Yun tidak melakukan itu. Dalam pikiran Tan Yun, hanya para murid yang memuja garis jasa bukan karena keserakahan akan sumber daya kultivasi yang layak untuk dilatih. Oke, 10 ribu orang sudah cukup, sekarang berhenti merekrut murid. Suara Tan Yun melemah, dan dia mendengar desahan tak berdaya dari kerumunan murid di puncak. Pada saat ini, masih ada puluhan ribu murid yang membenci keraguan mereka dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Setelah itu, ekspresi mereka segera kembali normal, dan mereka tidak ingin disadari oleh para tetua dan kepala suku mereka bahwa mereka ingin memuja garis kebajikan. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran. Spiritualnya menyelimuti di tiga platform Wolong. Segera, ia menemukan 2.961 orang dengan kualifikasi tertinggi di platform Wolong No. 1. Pada platform Wolong nomor 2, 4.870 orang memenuhi syarat. Di panggung Wolong ketiga, ada 2.169 orang yang memenuhi syarat tingkat menengah. Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya, menginjak pedang terbang, melayang di atas puncak, menatap puluhan ribu murid, dengan ekspresi serius, faktanya, tidak ada yang perlu dievaluasi. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukannya, menjadi yang terbaik di bidang yang sama. Alasannya sangat sederhana, karena pemimpinku yang berjasa akan membuatmu kuat di antara murid-murid dari alam yang sama di masa depan. Selanjutnya, saya hanya akan mengajukan 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan selesai, beberapa dari Anda akan secara resmi menjadi murid layanan berjasa. Pada saat ini, puluhan ribu murid, dan bahkan semua orang, menebak apa yang ingin ditanyakan Tan Yun. Mata Tan Yun dingin, dan tidak diragukan lagi dia berkata, saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda benar-benar ingin bergabung dengan garis jasa. Demikian pula, saya juga percaya bahwa beberapa dari Anda telah diinstruksikan oleh seseorang dan ingin masuk ke jalur prestasi saya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan nasib Anda. Dengarkan baik-baik, saya hanya akan mengatakannya sekali. Jika kamu adalah mata-mata yang ingin masuk ke dalam garis jasa, maka tinggalkan wolongtai untukku segera, dan aku tidak akan mengejarnya. Lagi pula, kamu juga dibawa instruksi seseorang. Beri Anda 3 napas waktu untuk mempertimbangkan, jika setelah 3 napas, begitu saya mengetahuinya, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Waktu 3 napas dimulai, titik-titik-titik, segera 3 napas berlalu, dan tidak ada yang tersisa di 3 platform wolong. Oke, sangat bagus. Suara acu-ta-acu Tan Yun mengandung makna yang tak terbantahkan, sekarang kamu lihat aku. Setelah itu, Tan Yun menggunakan murid suci Hong Meng, sepasang murid merah yang dalam dan misterius, memperkenalkan visi ribuan murid, dan segera, ekspresi ribuan murid menjadi tumpul. Melihat pemandangan ini, firasat buruk dari para kepala suku dan tetua dari pintu dalam di puncak menjadi hidup. Tan Yun menatap kepala dan tetua dari berbagai pembuluh darah di dojo, dengan seringai di sudut mulutnya. Apa? Aku bersalah. Tanpa menunggu tingkat tinggi dari sekte dalam untuk membantah, Tan Yun mencibir, siapapun yang diinstruksikan oleh seseorang dan ingin bercampur dengan garis jasa saya, sekarang beri saya kaki di pedang terbang, mengambang di langit. Su, Ho, segera, dengan suara siulan senjata tajam memotong udara, total 329 orang melangkah ke pedang terbang di tiga platform wolong dan naik ke udara. Adegan ini membuat wajah Sen Su Bing mendadak dingin. Adegan ini menyebabkan ratusan ribu murid merasa merinding. Bahkan lebih membuat 329 orang di belakang layar, gelisah, semua rahasia buruk. Bab 544 Kamu Adalah Anjing. Setelah itu, Tan Yun mengangkat kendali dari 9671 murid laki-laki dan perempuan di tiga tahap wolong, dan tersenyum sedikit, Selamat Telah Lulus Seleksi. Anda akan menemukan di masa depan bahwa menyembah jasa akan menjadi pilihan yang paling benar dalam hidup Anda. Petik 2 Anda dipersilakan untuk bergabung. Mendengar ini, 9671 murid yang agak bingung sangat gembira, saya telah melihat saudara Tan. Ya, Tan Yun membuang senyumnya sebagai tanggapan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap 329 orang yang menginjak pedang terbang, dan berkata dengan dingin, sekarang dengarkan kata sandi saya, dan gunakan kekuatan spiritual Anda untuk menuliskannya untuk saya. Petik 2 Ya, setelah 329 orang merespons dengan tatapan kusam, mereka melepaskan. Ledakan kekuatan spiritual, berubah menjadi beberapa karakter kekuatan spiritual di depan masing-masing diri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam karakter besar ini, ada nama sembilan kepala sekte dalam kecuali Senwende, dan 110 tetua kapal sembilan sekte dalam. Pemberontak yang berani, apakah kamu berani memfitnah sesepuh dan kepala suku ini? Ding Rong, marah, berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan, dan membunuh salah satu murid dengan pedang. Jelas ingin membunuh orang, beginilah cara saya memilih murid, bagaimana Anda bisa lancang. Mencari kematian, Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, menghilang dalam sekejap, dan kemudian melewati Ding Rong. Ompah, tiba-tiba, kepala Ding Rong dipenggal, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh di puncak. Tan Yun, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kepala pintu dalam Kimai dengan marah menunjuk Tan Yun, kamu telah memperbaiki teknik murid, kamu harus mengendalikan murid dan menanam kepala dan tetua ketiga. Ya, kamu menanam kami, Tan Yun, kamu terlalu berlebihan. petik dua titik 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 petik dua. Segera, kepala pintu bagian dalam dan para tetua bekerja bersama untuk pertama kalinya dan menggigit mulut Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menduga jika sebaliknya, Tan Yun tidak akan melepaskannya. Setelah Tan Yun membunuh Ding Rong, dia menginjak pedang terbang dan melayang di depan 329 murid dari berbagai disiplin ilmu. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke sekte dalam tingkat tinggi di bawah. Rasa dingin di matanya berangsur-angsur digantikan oleh penghinaan. Jangan khawatir, aku tidak akan berurusan denganmu. Aku hanya akan membunuh mata-mata yang ingin masuk ke dalam garis jasaku. Boom! Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, aura tirani menyembur dari punggung Tan Yun dan menelan 329 orang yang menelan pedang terbang itu. Segera, dalam suara tumpul dan keras, tubuh 329 orang meledak, kabut darah terisi, dan mayat-mayat berserakan. Di atas puncak, adegan berdarah seperti itu membuat semua murid merasa ketakutan, dan pada saat yang sama membuat mereka dan para pemimpin sekte dalam bingung. Saya tidak mengerti mengapa Tan Yun membunuh orang. Bukankah Tan Yun berencana untuk mengambil kesempatan untuk berurusan dengan sekte dalam tingkat tinggi, menjaga kehidupan 329 orang. Ketika semua orang bingung, Tan Yun Yujian terbang di atas panggung wolong nomor satu, memindai pintu bagian dalam tingkat tinggi, dan kemudian, nada samar, berisi kata-kata mengejek, masuk ke telinga semua orang. Aku memegang janjiku, karena 329 orang hanya diberi kesempatan untuk bertahan hidup, dan mereka masih memutuskan untuk melewati dan memasuki garis jasaku, maka kematian mereka akan disalahkan pada mereka sendiri. Adapun kamu, aku tidak akan membunuhmu dengan kata-kata master sekte yang berani ikut campur dalam membunuh yang tak kenal ampun. Jangan bingung, aku akan memberitahumu mengapa aku tidak membunuhmu. Karena kamu hanyalah seekor anjing dari sianmenmu, Kepala Seng Mai, aku membunuh kelompok anjingmu, yang atasmu akan terus mengatur agar anjing baru keluar dari pintu dalam. Tan Yun berhenti sejenak, dan mengucapkan setiap kata, saya manusia, dan anda anjing. Mengapa saya harus berpengetahuan seperti anjing? Kata-kata Tan Yun seperti tamparan yang tidak terlihat, menamparkan keras wajah pria batin tingkat tinggi. Tepat saat mereka akan menyerang, kalimat Tan Yun berikutnya membuat mereka menelan kata-kata itu kembali. Tan Yun tertawa dan berkata, apa? Sekelompok anjing tua masih berencana untuk menggigit orang. Saya menyarankan anda, saya tidak akan membunuh anjing An Sheng, tetapi jika anda anjing berani melompat di depan saya, saya berjanji anda akan dibantai. Anggota, tingkat tinggi dari sekte dalam tahu bahwa mereka salah, jadi wajah tua itu memerah dan terdiam tanpa rasa percaya diri. Bagaimanapun, mereka memahami kebenaran di balik tembakan. Itu benar, aku tidak tahu apakah tuanmu, mengetahui bahwa kelompok anjingmu sedang dimarahi olehku, maukah kamu menggangguku. Tan Yun tertawa, aku benar-benar takut. Setelah itu, Tan Yun membuang senyumnya dan menatap ratusan ribu murid yang terkejut dan berkata, 329 orang baru saja meninggal, dan sekarang saya memiliki 329 murid dalam jalur jasa saya. Siapa di antara anda yang memiliki bakat atau kemampuan terbaik? Orang sakramental yang langka, bisa juga muncul. Mendengar itu, ada lusinan murid pria dan wanita di masing-masing 9 meridian, dan total 329 orang naik ke platform keberuntungan Noh. Meskipun Tan Yun menebak bahwa 329 orang ini bukan lagi mata-mata, tetapi dia berhati-hati, dan dia masih melewati mata ilahi Hong Meng untuk menguji mereka semua. Pada akhirnya, mereka semua bukan mata-mata. Setelah Tan Yun mengangkat mata ilahi Hong Meng, dia melihat ke belakang dan membungkuk ke arah Sen Subing dan berkata, laporkan kepada kepala, murid telah merekrut 10 ribu orang. Ya, Sen Subing berkata sedikit sebelum memerintahkan 10 ribu murid untuk naik ke perahuruh. Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum, ayo kembali ke gerbang peri. Melihat Sen Subing tersenyum padanya, Tan Yun sedikit bingung. Dia selalu merasa bahwa Sen Subing tiba-tiba menjadi lebih antusias terhadap dirinya sendiri. Itu ketua, Tan Yun menjawab dengan hormat, dan naik ke perahuruh. Setelah itu, Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berubah menjadi bayangan dan muncul di perahuruh. Dia menatap Sen Wende dan berkata, Sekarang Anda adalah satu-satunya di sekte dalam meritokrasi. Namun, saya percaya dalam waktu dekat, jumlah murid dari sekte dalam meritokrasi pasti akan meningkat secara dramatis. Akan sulit bagimu dalam periode waktu berikutnya. Setelah 3 atau 5 tahun, kepala suku ini akan memberimu sederet jasa dari gerbang abadi dan memindahkan beberapa tetua untuk membantumu. Sen Wende menjawab dengan hormat, bukan kerja keras bagi bawahan untuk bekerja untuk kepala. Bawahan memberi hadiah kepada kepala. Setelah itu, Sen Subing mengendarai perahuruh ke langit, dan menghilang ke lautan awan puncak raksasa Panlong dalam sekejap mata. Tante Suan Zong melihat perahuruh yang menghilang ke langit dan mengangguk setuju, menantu yang saya cari benar-benar brilian dan kuat. Titik-titik-titik, setelah Sen Subing berjalan jauh, suara-suara tak terbendung di gunung raksasa Panlong bergema di langit. Bajingan kecil Tan Yun ini sangat menipu. Tan Yun, binatang buas ini, mengandalkan kekuatannya, benar-benar mempermalukan saya di depan umum, menteri setia yang telah setia pada sebagian besar hidup saya setelah membebani kuda untuk Huang Fu Sengzong. Aku marah, aku marah. Petik 2 titik-titik-titik-petik 2. Di langit, Tante Suan Zongfu tersenyum dan menghilang ke langit mendengarkan keributan dari pintu bagian dalam tingkat tinggi. Faktanya, ketika Tan Yun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para senior sekte dalam ini berada di belakang layar, Suan Zong dari Tante ingin mengeksekusi semua tetua sekte dalam ini. Tapi dia tidak bisa. Ada tiga alasan. Pertama, orang-orang ini tidak berguna jika mereka terbunuh. Mereka hanya akan mengganggu barang antik tua Ji Umai. Kedua, menurut rencana 48 karakter Tan Yun, Huang Fu Seng Zong saat ini sedang berkembang, dan dia membutuhkan manajer tingkat tinggi ini dengan pengalaman manajemen yang kaya. Hal ketiga dan terakhir adalah, meskipun Tante Suan Zong memiliki besi dan darah, tetapi siapa yang bisa kejam tanpa tumbuh-tumbuhan. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Huang Fu Seng Zong. Selain itu, membunuh mereka tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mereka adalah anjing dari dominasi Ji Umai yang sebenarnya. Tetapi jika Anda membunuh mereka, akan ada lebih banyak anjing untuk mengambil posisi Ji Umai Pintu dalam tingkat tinggi lagi. 545 Bab Titik-titik-titik Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh dan tampak megah dan megah di atas gerbang gunung jalur Meritorius Sianmen, 10.000 murid di perahu roh melihat ke bawah ke gerbang gunung dengan air terjun, dan mereka semua kehilangan akal sehat dan berseru betapa indahnya itu, adalah. Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh, membuka pintu alam rahasia, dan memasuki alam jasa rahasia, semua murid melihat pemandangan yang indah dan megah dan tidak bisa menahan diri. Setelah perahu roh terbang sejauh 100.000 mil dalam misteri pelayanan yang berjasa, kelompok lembah abadi yang mengambang di awan berkabut tertangkap di mata para murid. Wow, sangat spektakuler. Apakah ini tempat kita akan berlatih di masa depan? Indah sekali, hi hi. Petik 2 titik-titik-titik-petik 2. 10.000 murid sangat senang. Sen Subing, di depan Lingzu, melihat ke belakang perlahan, menatap para murid, dan memperkenalkan, ingat, lembah abadi ini disebut domain lembah abadi awan beku, dan ada total 180.000 lembah abadi. Mulai sekarang, mereka akan menjadi tempat kultifasimu. Kepala, kami mengingatnya. 10.000 murid berkata serempak. Segera, Sen Subing menunjuk ke tanah 100 mil yang mengambang di kehampaan, dan berkata, itu dojo yang berjasa. Anda harus berkumpul di sana terlebih dahulu. Kepala memiliki sesuatu untuk diumumkan nanti. Murid patuh. Ribuan murid dengan senang hati menjawab, menginjak pedang terbang, melayang di antara kabut dan awan yang mengalir, dan menuju dojo seni bela diri yang tergantung di udara. Tan Yun, pergi ke sana juga. Sen Subing berkata dengan suara yang menyenangkan. Kepala, para murid akan pergi nanti. Tan Yun dengan hormat berkata, para murid memiliki beberapa senjata dan latihan sihir di sini. Saya ingin mendedikasikannya kepada kepala suku. Anda dapat menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada para murid. Mata indah Sen Subing berbinar, oke, kamu masuk dan katakan. Sen Subing berbalik dan memasuki ruang pelatihan Lingzu selangkah demi selangkah. Melihat sosok anggun Sen Subing, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan mengikuti. Mari kita bicarakan, senjata ajaib apa yang kamu miliki? Latihan apa yang kamu miliki? Sen Subing tampak penuh harap, saya kehilangan dua hal ini sekarang. Hanya dengan latihan yang baik dan senjata sihir, kekuatan keseluruhan dari murid-murid kita yang berjasa dapat meningkat dengan cepat. Wow, mendengar itu, cincin Tan Yun kian kun sering berkedip, dan potongan-potongan senjata ajaib menumpuk di ruang pelatihan yang besar. Di antaranya adalah pedang terbang, pedang lebar, tombak yang dicat fangtian, tongkat, tongkat, cambuk panjang, lonceng besar, danding, del, ratusan senjata ajaib dari berbagai atribut. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tan Yun, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak senjata ajaib? Kembali ke kepala, ini semua diperoleh oleh para murid setelah memenggal kepala musuh di tanah abadi. Tan Yun berkata dengan jujur, di antara mereka, ada 13.666 senjata spiritual berkualitas tinggi. 1.260 keping harta karun tingkat rendah, ada 36 peralatan ya, Sun. Semuanya ada di sini, saya harap senjata ajaib ini dapat membantu. Anda, Sen Subing pertama-tama mengangguk, lalu tersenyum, menyingkirkan semua senjata ajaib, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih dari awal hingga akhir. Gadis kecil ini Sen, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Tan Yun terdiam, dan mengirimkan perasaannya seolah-olah memang seharusnya begitu. Dari sudut pandang Sen Subing, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah tuannya, jadi ketika dia menerima senjata ajaib ini, dia secara tidak sadar berpikir itu seharusnya. Karena master dapat memberi saya latihan seperti bingcing di fine cannon, latihan yang akan dia berikan nanti tidak akan sederhana. Sen Subing diam-diam berpikir, dia sudah meragukan identitas Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun tidak mendapatkan semacam warisan kuat dalam legenda, itu adalah peremajaan yang mengerikan, atau reinkarnasi dari kekuatan yang hanya ada dalam legenda. Memikirkan hal ini, Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit, menatap Tan Yun yang lebih tinggi dari dirinya, dengan harapan yang mendalam di matanya yang indah. Tan Yun, bagaimana dengan latihannya? Kepala? Guru murid pernah memberikan beberapa latihan kepada muridnya. Tunggu sebentar, dan murid akan menulis latihan kepada Anda sekarang. Setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, cincin Kiankun melintas di antara 13 batu giyok kosong dari Kiankun. Setelah terbang keluar dari ring, ia mengapung di depan Anda. Om, rambut Tan Yun berkibar, menutup matanya, dan segera, dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual dan masing-masing memasuki 13 slip giyok kosong, dan mulai bekerja dengan satu hati dan 13 tujuan, dan pada saat yang sama menulis latihan di slip giyok. Ada 13 jenis latihan yang ditulis olehnya, yang cocok untuk murid dengan 13 atribut ini, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Dan 13 latihan ini semuanya adalah latihan dari kultifasi ranah jiwa janin hingga kenaikan. Setiap latihan dibagi menjadi tiga bagian, bagian atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi sembilan tingkat atau sembilan putaran. 13 latihan ini bukanlah latihan yang paling kuat dalam ingatan Tan Yun, tetapi latihan ini paling cocok untuk kultifasi biksu di alam fana. Demikian pula, Tan Yun juga tertinggal. Karena bagian bawah dari 13 latihan ini semuanya tidak lengkap, tujuannya adalah bahwa di masa depan, bahkan jika orang-orang ini mengkhianati garis kebajikan dan mengkhianati diri mereka sendiri, hanya akan ada satu konsekuensi, dan mereka tidak akan dapat berkembang dan bangkit, sampai mati. Adapun latihan kultifasi campuran dari berbagai atribut, Tan Yun tidak menghasilkan satupun. Menurut pendapatnya, 13 latihan ini adalah untuk siswa dengan 13 atribut, selama mereka berkultifasi ke bagian bawah dan berlatih bagian yang tidak lengkap. Kemudian, mereka cukup untuk menjadi kekuatan teratas dari pesawat fana. Kepala, latihan murid sudah siap. Tan Yun berkata dengan hormat setelah meninggalkan 13 batu giyok. Ia, Sen Su Bing menantikan harapan, dan segera menutup matanya. Sutra hijau perlahan berkibar, melepaskan kesadaran spiritual dan memasuki slip batu giyok pertama. Tiba-tiba, dia sepertinya memiliki sesuatu yang luar biasa, tubuh Miao Man Jiao yang menarik bergetar, bibirnya ditekan, bulu matanya yang panjang sering berdetak. Dia hanya melihat slip batu giyok pertama tertulis di atasnya. Kode rahasia abadi emas. Kode rahasia ini dibagi menjadi tiga bagian, atas, tengah, dan bawah. Setiap bagian memiliki sembilan level. Ini adalah teknik yang dapat dikembangkan ke ascendan, cocok untuk murid logam. Selanjutnya adalah poin kunci. Kultifasi dengan ratusan ribu kata. Sen Subing menekan kegembiraannya dan mulai menonton 12 latihan yang tersisa. Semakin dia menonton, semakin bersemangat dia, dan wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom dipenuhi dengan kegembiraan. 12 latihan yang tersisa adalah Kode Rahasia Dewa Kayu, Kode Rahasia Narsisus, Kode Rahasia Dewa Api, dan Kode Rahasia Dewa Bumi. Kode Rahasia Peri Angin, Kode Rahasia Peri Guntur, Kode Rahasia Peri Kuno, Kode Rahasia Peri Binatang, Kode Peri Waktu, Kode Peri Luar Angkasa, Kode Menangis Kematian, Kode Peri Terang. Tan Yun mengubah nama asli dari ketiga belas metode ini demi persatuan. Sen Subing tiba-tiba membuka matanya yang indah, membuka lengannya yang tanpa tulang, memegang 13 batu giyok di tangannya, tampak seperti harta karun, matanya yang indah melebar, menatap Tan Yun dengan ganas, hampir memanggil tuannya. Tan Yun melihat penampilan Sen Subing dalam keadaan berperilaku buruk, dengan sedikit geli di hatinya, dia benar-benar ingin naik dan meremasnya dengan cantik. Tan Yun, dengan teknik yang begitu bagus, apakah kamu yakin ingin berlatih untuk para murid? Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, merasa seperti menantu kecil yang bertanggung jawab atas latihan, dengan sedikit keengganan dan sedikit kebencian. Bab 546 Perintah 2 Tahun Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk ringan, dan membungkuk, Iya, saya akan memberi mereka semua latihan, tetapi Anda juga diundang, Anda dapat memberi mereka metode latihan atas terlebih dahulu, dan metode latihan menengah dan bawah akan tetap di masa depan, dan kemudian latihan untuk mereka. Yah, itu hanya bisa begitu. Setelah Sen Subing menjawab, dia mengendarai perahu roh menuju ladang yang berjasa. Sen King Kiu sekarang adalah tetua kedua dari keluarga berjasa Xianmen. Dia tidak tinggal di sub puncak di sekitar Meritorious Immortal Mountain, tetapi di aula spiritual di Meritorious Dojo. Tujuan tinggal di Dojo Meritorious secara alami adalah untuk memfasilitasi penanganan banyak hal yang membosankan, dan untuk bertanggung jawab atas masuknya murid-murid masa depan ke pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu untuk kultivasi. Saat ini, ada 40 pagoda ruang waktu mastert yang berdiri dalam jarak 100 mil dari ladang berjasa. Seribu kaki ruang di atas Meritorious Dojo, masih ada 19 gulungan ruang waktu yang mengambang. Pada saat ini, puluhan ribu murid baru menatap gulungan ruang dan waktu, berspekulasi dan berdiskusi dengan gembira, peringkat apa itu. Selain itu, ketika mereka menemukan bahwa dari 40 pagoda ruang waktu, 30 di antaranya adalah pagoda ruang waktu mastert terbaik dengan 108 lantai, mereka sudah bersemangat untuk berteriak. Anda tahu, di sembilan meridian gerbang dalam, setiap merid hanya diatur, pagoda waktu dan ruang biji sesawi terbaik. Bagaimana dengan garis pelayanan jasa Xianmen? Sebenarnya ada 30 kursi. Titik-titik-titik Setelah Sen Subing mengendarai perahu roh dan mendarat di dojo yang berjasa, puluhan ribu murid baru segera mengambil foto formasi dan berdiri diam. Bawahan telah melihat kepala. Sen King Kiu melangkah keluar dari Aola Utama. Di depan orang luar, dia tidak pernah memanggil Nona Sen Subing. Setelah Sen Subing dan Tan Yun menyapu perahu roh, mereka memerintahkan, King Kiu, sekarang Anda memanggil semua murid ke dojo yang berjasa. Kepala ini memiliki sesuatu untuk diumumkan. Balahan patuh. Sen King Kiu menjawab, dan di antara jari-jarinya, kekuatan spiritual yang cemerlang melesat ke jam berpola biru yang tergantung di atas dojo yang berjasa. Boom-boom-boom. Tiga lonceng merdu yang penuh dengan suara ajaib bergema di lembah abadi awan beku. Bunyi tiga lonceng berarti, bahwa kepala pelayanan jasa memiliki hal-hal penting untuk memanggil semua murid ke dojo yang berjasa. Semua murid tidak berani menolak. Dalam setengah jam berikutnya, lebih dari 3.800 murid dari alam roh pemurnian, setelah pedang jatuh di atas dojo jasa, berdiri dalam barisan di sisi kiri dari 10.000 murid alam roh janin. Tan Yun. Tiba-tiba, suara cinta yang dalam terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang, dan melihat Zhong Wu Xiao dan Suezian berdiri di sampingnya, melambai padanya. Xiao, setelah instruksi utama selesai, aku akan menemanimu lagi. Tan Yun Cao Zhong Wu Xiao tersenyum buruk, membuat Zhong Wu Xiao malu. Diam, suara surga Sen Subing terdengar, dan Aula yang berjasa menjadi sunyi. Wow, Sen Subing naik ke udara dan terbang ke atas sebuah bangunan batu giok di tengah dojo. Bangunan giok setinggi 500 sang, dan diberi nama Gongsun Yulou oleh penguasa, dan didedikasikan untuk Sen Subing saja. Di depan menara giok, ada juga sembilan platform tinggi untuk jasa berjasa seluas 3.000 kaki persegi. Inilah yang digunakan oleh permainan murid. Pada saat ini, para murid menatap Sen Subing, mata mereka penuh dengan pemujaan. Hari ini kepala desa memanggilmu bersama, ada tiga hal yang harus diumumkan. Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, Tan Yun, pergilah ke platform berjasano. Satu, murid itu patuh. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan berlari di platform meritorious snow. Sen Subing tidak diragukan lagi berkata, mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi kakak laki-lakimu. Perintahnya adalah perintah utama. Selama murid manapun dengan layanan berjasa, yang tidak menghormatinya, dan yang mengabaikan perintahnya, dia memiliki kekuatan untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain. Memahami, mendengar itu, lebih dari 13.800 murid berlutut dan bersujud, para murid mengerti. Tan Yun terkejut. Kapan Sen Subing memperlakukan dirinya dengan baik? Murid, terima kasih kepala. Tan Yunang memandang Sen Subing, dan ketika dia hendak berlutut, Sen Subing berkata lagi, mulai sekarang, kamu tidak perlu tunduk pada kepala ini. Murid itu tersanjung, dan murid itu berterima kasih kepada ketua. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, jelas saya master seseorang, sekarang saya benar-benar bisa berpura-pura menjadi. Sen Subing bergumam dalam hatinya, dan segera, ekspresinya serius, hal kedua, nanti kepala suku ini akan menghadiahi murid baru dengan senjata spiritual yang luar biasa untuk masing-masing. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar dari 10.000 murid baru sangat bersemangat. Anda tahu, untuk sebagian besar murid ranah jiwa janin, senjata roh terbaik sangat mahal. Sen Subing berkata lagi, ketiga, saya memiliki sederet prestasi. Ada 10 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas, masing-masing dengan 88 lantai, yang dapat menampung 88 orang untuk berkultivasi. Satu hari berkultivasi adalah setara dengan 9 hari di luar. 30 pagoda ruang waktu berkualitas tinggi, masing-masing dengan 108 lantai, satu hari di bawah 100 setara dengan 10 hari di luar, lantai 101 setara dengan 11 hari di luar, dan seterusnya, 108 lantai setara dengan 18 hari di luar. Selain itu, ada 10 kelas bawah, 5 kelas menengah, 3 kelas atas di womai, serta gulungan ruang waktu dari perangkat Sub-Zoon tertinggi. Setiap lukisan dapat digunakan oleh 360 murid untuk berlatih. Dalam gulungan waktu dan ruang dari perangkat Sub-Penguasa tingkat rendah, satu hari kultivasi setara dengan 20 hari di luar. Kultivasi untuk satu hari di gulir ruang waktu perangkat Sub-Daulat kelas menengah setara dengan 25 hari di luar. Suatu hari dalam gulungan ruang waktu dari perangkat Sub-Daulat tingkat tinggi setara dengan 30 hari di luar. Dalam gulir ruang dan waktu perangkat Sub-Zoon tertinggi, satu hari setara dengan 35 hari di luar. Senjata ajaib ruang dan waktu ini akan memulai latihanmu di masa depan. Mendengar itu, mata semua murid mengungkapkan warna keinginan. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata, Anda juga tahu bahwa garis meritorius baru saja didirikan. Meskipun garis saya memiliki dua tambang spiritual tingkat atas, lima tambang spiritual tingkat tinggi, dan lima tambang spiritual tingkat menengah, jika Anda ingin menambang batu spiritual yang cukup, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengaktifkan pagoda dan gulungan ruang waktu ini. Oleh karena itu, kepala memutuskan untuk membuka 40 pagoda ruang dan waktu dalam tiga hari untuk memberikan murid dari tingkat ketujuh ke Zogchen di alam jiwa janin untuk memasuki kultivasi. Karena tujuh tahun kemudian, itu akan menjadi hari pemuridan 10 meridian Tianmen, jadi dalam dua tahun ke depan, kepala ini akan terus membuka 40 pagoda ini untuk kultivasi Anda dengan cara apapun. Aturan untuk memasuki menara, kalian semua mendengarnya dengan jelas. Para murid menekan kegembiraan mereka dan mendengarkan secara intensif. Sen Subing tidak diragukan lagi berkata, tiga hari kemudian, para murid dari ranah jiwa janin yang memasuki pagoda untuk berkultivasi, ketika mereka dipromosikan kerana pemurnian jiwa, segera meninggalkan menara dan biarkan murid ranah jiwa janin lainnya memasuki latihan. Kepala ini ingin Anda 10 ribu murid alam jiwa janin untuk berlari ke alam dengan seluruh kekuatan Anda dalam waktu dua tahun. Ada pun teknik kultivasi, Anda akan berhenti berlatih. Aku ingin kamu dipromosikan ke alam pemurnian jiwa dalam dua tahun. Sudahkah kamu mendengarnya dengan jelas? Ribuan murid berpikir bahwa mereka dapat memasuki pagoda ruang dan waktu untuk berkultivasi tanpa membayar batu roh, dan mereka semua berteriak kegirangan, murid mendengar dengan jelas. Setelah Sen Subing mengangguk puas, dua tahun kemudian, ketika Anda dipromosikan ke alam pemurnian jiwa, kepala ini akan memberi Anda latihan secara seragam. Itu bisa diungkapkan kepada semua orang, latihan yang diberikan kepala ini padamu lebih kuat daripada latihan gerbang sembilan meridian abadi lainnya. Pada titik ini, ribuan murid jiwa janin bersemangat. Bab 547 benar-benar mampu berpura-pura. Lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa lainnya menatap Sen Subing dengan penuh kerinduan. Saya sudah berada di alam pemurnian jiwa. Apakah akan ada teknik kultivasi? Sen Subing tampaknya melihat melalui pikiran para murid dari alam pemurnian jiwa, dia tersenyum, dalam 3 hari ke depan, Anda akan mendaftarkan semua atribut Anda dengan tetua kedua. Setelah 3 hari, kepala ini akan memberikan latihan berdasarkan atributmu. Kecuali Mengki dan Tan Yun, murid lainnya, segera hentikan latihan. Murid-murid dari alam pemurnian jiwa berteriak dengan penuh semangat, murid mematuhi perintah. Setelah Sen Subing sedikit mengangguk, dia melihat ke arah Sen King Kiu, penatua kedua, di sini saya memiliki gambar desain pakaian dari para murid yang berjasa. Anda mengambil gambar slip giok dan pergi ke kota Sian Men Fang secara langsung. Temukan toko untuk menghasilkan 10.000 jubah murid dao pria, dan 10.000 rok panjang murid wanita. Dengan jentikan lengan batu giok Sen Subing, batu giok meluncur keluar dari cincin Tuhan Allah dan jatuh ke tangan Sen King Kiu. Setelah Sen King Kiu memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok, dia melihat pakaian dari garis jasa, dan berkata dengan pujian penuh kepala, kostum para murid yang Anda lukis benar-benar indah. Betulkah? Sen Subing melirik Tan Yun dengan senyum yang indah. Tiba-tiba, membangkitkan rasa ingin tahu para murid, mereka menatap Sen King Kiu dengan penuh harap, dan mereka semua berbicara, ingin melihatnya. Hahaha, oke, biar kutunjukkan. Sen King Kiu tersenyum, dan slip batu giok di tangannya naik ke langit, mengambang di kehampaan. Tiba-tiba, Tan Yun, Mu Mengki, Nangong Ruk Sue dan semua murid lainnya melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam batu giok. Segera, jubah dan rok seorang pria muncul dengan jelas di benak para murid. Jubahnya berwarna putih, dan kata, huangfu, disulam di dada kiri. Di bawah kata-kata adalah sekelompok lembah peri tergantum di langit. Di lautan awan di atas lembah peri, kata, awan es, samar-samar terlihat. Dada kiri gaun putih murid perempuan di tanah juga memiliki pola kelompok lembah peri yang sama dengan jubah pria, dan empat karakter, huangfu bingyun. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa, huangfu, mengacu pada huangfu sengsong, dan, bingyun, mengacu pada lembah peri awan beku. Hanya Sen Su Bing sendiri yang tahu arti sebenarnya dari kata, bingyun. Tuan, muridnya punya pendapat, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan. Nangong Ruk Sue, yang memiliki ranah jiwa janin lengkap, berkata nakal. Anda berbicara, Sen Su Bing menjawab. Nangong Ruk Sue tersenyum dan berkata, guru dan murid perempuan menyukai keindahan. Bisakah kita membuat rok murid perempuan kita menjadi tujuh warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Mendengar ini, Mo Meng, yang hanya menyukai warna merah, menatap Sen Su Bing dengan penuh harap, begitu pula para murid perempuan lainnya. Setelah menambahkan lebih sedikit pemikiran, Sen Su Bing memandang Sen King Kiu, ikuti saja proposal Ruk Sue. Balahan mengerti. Setelah itu, Sen Su Bing meminta Tan Yun, Huang Fuyu, Mo Menggu, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, Nangong Ruk Sue, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yi untuk tinggal dan membiarkan murid-murid lainnya pergi. Sen Su Bing memandang Sue Zian dan Zhong Wu Xiao dan berkata, Meskipun kamu bukan muridku, kamu juga dapat memasuki pagoda ruang waktu lantai 108 dengan Tan Yun, Meng Ya, dan Ruk Sue dalam tiga hari. Sue Zian dan Zhong Wu Xiao tersenyum dengan rasa terima kasih, para junior, terima kasih untuk kepala yang berjasa. Ya, Sen Su Bing berkata sedikit, lalu menatap Tan Yun, dalam tiga hari ke depan, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi. Begitu suara itu jatuh, Sen Su Bing melesat ke langit dan menghilang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Sen Su Bing juga seorang wanita licik. Alasan mengapa dia berkata, untuk menemani orang yang Anda sayangi, adalah untuk mengetahui apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sendiri sebagai master dalam tiga hari. Setelah Sen Su Bing pergi, Sian Er Tante, yang menyamar sebagai seorang pria, bermain dengan kipas lipat dan hendak terbang. Saudara Huang Fu, tunggu sebentar. Suara Tan Yun datang dari belakang, dan Huang Fuyu berbalik dan tersenyum, apakah ada yang salah dengan saudara Tan? Saudara Sian, di mana lembah peri tempat kamu tinggal? Tan Yun melangkah maju dan tersenyum, aku ada hubungannya denganmu malam ini. Di malam hari, apakah Anda harus mengatakan sesuatu di malam hari? Huang Fuyu batuk sebelum dia selesai berbicara, dan mengubah mulutnya, Yah, karena saudara Tan memiliki sesuatu, saya akan menunggu Anda di Siangu. Siangu saya adalah nomor empat. Setelah itu, Huang Fuyu mengorbankan pedang terbangnya, dan kemudian pedang itu terbang menjauh setelah membaca sekilas pedang terbang itu. Wow, pedang terbang brother Huang Fu sangat menawan. Lusinan murid perempuan di dojo berteriak. Suezian melengkungkan mulut ceri kecilnya ke arah lusinan murid perempuan, sekelompok. Nimfo, saat dia berkata, Suezian mengangkat alisnya lagi. Kaka ipar, saya selalu merasa bahwa Huang Fu sangat yin dan yang. Tidak masalah jika seorang pria terlihat lebih cantik daripada seorang wanita, apa yang Anda dengarkan dia? Apa artinya harus mengatakan sesuatu di malam hari? Suezian berkata sambil tersenyum, Begitu saya mendengar pria feminin ini berbicara, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Baiklah Zian, kamu terlalu banyak bicara. Mumeng mengjilat Suezian sekilas. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Mumeng dan berkata, Pertama, kembalilah ke lembah primu bersama si Yao dan Zian. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi kepadamu. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu. Mumeng tersenyum. Tan Yun menatap tatapan enggan Zong Wu Xiao, dia mengabaikan orang-orang di dojo, dan tiba-tiba mengambil langkah, mendominasi dan dengan fanatik mencium bibir merahnya. Dua jam kemudian, Meritorious Immortal, Meritorious Immortal Palace. Matahari terbenam seperti darah, mengalir turun, melapisi puncak dengan keindahan merah cerah. Di tepi tebing di puncak gunung, dikelilingi oleh awan dan kabut, Sen Subing berdiri tegak, menatap langit dengan sedih, dengan emosi yang kompleks di matanya, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Wow, mengenakan benang dingin bernapas kura-kura dan menginjak naga dan singa emas seukuran kaki, Tan Yun tiba-tiba melesat turun dari lautan awan ke puncak, dan Sen Subing tiba-tiba terkejut. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, tetapi melihat tuannya muncul di depannya. Tuan, Anda di sini. Sen Subing berpikir bahwa tuannya adalah Tan Yun, senyum dan nada suaranya tidak wajar. Ya, Tan Yun berkata dengan nada khawatir, setelah pergi ke guru terakhir kali, saya khawatir Anda akan menderita konflik dengan tetua keempat Sianmen. Guru awalnya ingin mengunjungimu hari ini, tetapi tiba-tiba mendengar berita bahwa kamu telah menyiapkan pintumu sendiri, jadi guru itu datang menemuimu. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Tidak masalah, aku tidak akan melihatnya untuk saat ini, jadi aku tidak perlu malu. Sen Subing mengambil keputusan dan tersenyum, Tuan, saya tahu lebih baik bagi Anda untuk memperlakukan murid. Tan Yun tersenyum dengan nada seperti gurunya, kamu hanyalah seorang murid yang berharga sebagai seorang guru. Jika kamu tidak baik kepadamu, kepada siapa lagi kamu dapat berbuat baik. Saat dia berkata, Tan Yun sedikit menekuk lengan kirinya ke arah Sen Subing, pergi, pergi ke Aulapri dan berbicara dengan gurumu, mengapa kamu membuat pintu lain jika kamu begitu baik. Pikiran wanita bab 548. Ya Tuan, Sen Subing masih berperilaku baik. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan tangan gioknya dan mengambil lengan kiri Tan Yun, dan memasuki Aulapri bersama Tan Yun. Setelah Tan Yun duduk, Sen Subing diam-diam berkata, tanyakan mengapa, ya. Selanjutnya, Sen Subing memamerkan kemampuan aktingnya yang terlihat dan mulai menceritakan secara detail bagaimana 89 murid di bawah Lu Yi kemudian dibunuh oleh Tan Yun di depan Tan Yun. Setelah berbicara, Sen Subing mengagumi, Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Anda mengatakan bahwa kali ini kompetisi alkimia yang hebat antara para tetua tidak akan dipandang rendah. Kamu benar lagi, Tanyun menggantikan muridnya. Setelah itu, setelah Sen Subing melampaui Lu Yi dengan Tanyun dan Su, dia menamparkan Lu Yi San dan memberitahunya lagi. Dia bingung, Guru, ada satu hal yang membuat Anda bingung. Anda memiliki kekuatan besar, Bisakah Anda membantu murid itu? Petik 2 Oh, ada apa? Tanyun tertawa dan berkata, Terima kasih, murid, kamu sedang memijat Guru. Tuan sudah lama duduk, dan aku tidak melihatmu. Memijatnya, Yah, aku akan memberimu pijatan. Sen Subing datang ke belakang Tanyun diam-diam, mengeluarkan jari-jari Giyokian-kian, dan tiba-tiba mencubit bahu Tanyun. Mendesis, Tanyun menghela nafas kesakitan, magang, teknikmu terlalu berat. Ini bukan pertama kalinya kamu memijat seorang guru, jadi mengapa kamu tidak tahu kekuatannya? Sen Subing di belakang Tanyun mengerucutkan mulutnya dan kembali normal. Kemudian dia mulai memijat Tanyun dengan intensitas sedang sambil bertanya, Tuan, tidakkah Anda tahu bahwa Gongsun Yangchun akan bersikap kasar kepada muridnya pada saat itu? Tapi Tanyun, seorang murid kecil, sebenarnya mengambil murid itu, dengan cara melindungi muridnya. Tuan, dari mana Anda mengatakan keberanian Tanyun berasal? Beraninya menghadapi Gongsun Yangchun untuk muridnya. Juga, meskipun dia ingin melindungi muridnya, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menyentuh pergelangan tangan murid itu dan menarik murid itu ke belakangnya? Setelah Sen Subing bertanya, dia menatap tajam ke belakang kepalanya Tanyun. Ekspresi kebencian itu nakal dan menawan. Um, Tanyun ragu-ragu dan berkata, ini, bagaimana saya bisa jelas sebagai seorang guru? Namun, sebagai seorang guru, saya yakin Tanyun ini adalah murid yang baik. Mata Sen Subing sedikit berkilat, Tuan, apakah menurut Anda murid Tanyun ini menyukai murid? Dia tidak berani membuat murid, tetapi ketika dia melihat muridnya dalam bahaya, dia mengembangkan keinginan untuk melindungi muridnya. Ehem, Tanyun berdeham, seorang murid. Mereka yang bukan dewa sebagai guru akan mengetahuinya. Tuan, bicarakan saja. Kalau tidak, aku tidak akan memijatmu lagi. Nada bicara Sen Subing sedikit centil. Baiklah, biarkan tuannya menebak. Tanyun berkata setelah keheningan yang lama, Tan, kamu adalah sembilan keindahan Sianmen. Mungkin Tanyun, bocah bau ini, benar-benar mengagumimu sedikit. Oh, bukan. Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan keras, dan berkata dengan gugup, tanpa diduga, guru bahkan tahu sembilan keindahan Sianmen, tetapi ini mengejutkan muridnya. Oh, omong-omong, guru, garis pahala murid, sekarang ada saya, Mumengki, dan tiga wanita cantik Zongmu Xiaoh, menurut Anda siapa kami yang paling cantik? Sen Subing selalu ingin mendengar Tanyun berkata secara langsung, siapa dirinya yang paling cantik dan putri keduanya. Wanita menyukai kecantikan, semua orang tahu, wanita membandingkan, tetapi begitu. Magang, aku baru saja mendengar tentang menjadi seorang guru. Tanyun tertawa dan berkata, saya belum pernah melihat Zongmu Xiaoh atau Mumeng Xiaoh sebagai seorang guru. Bagaimana Anda menilai sebagai seorang guru? Tidak masalah jika aku belum pernah melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Sen Subing meremas bahu Tanyun dengan tangan kirinya, dan menjentikkan lengan kanannya. Segera, dua kekuatan spiritual berubah menjadi Mumeng Qi dan Zongwu Xiaoh di depan Tanyun, penampilan Yao. Sen Subing meninggalkan punggung Tanyun dan berdiri dengan gambar kenangan dari kedua putrinya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, Anda harus memberi kami peringkat untuk kami bertiga. Uh, Tanyun tercengang. Muridku yang terkasih, mengapa kamu tiba-tiba membandingkan dengan dua murid hari ini? Tuan, bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka juga perempuan? Bukankah normal membandingkan kecantikan dengan wanita lain? Sen Subing tersenyum, Tuan, Anda harus berbicara tentang siapa yang paling cantik dengan hati nurani Anda. Hahaha, oke, Tanyun berkata dengan keras, karena aku tidak mengerti Mumeng Gu dan Zongwu Xiaoh sebagai seorang guru, aku akan menilai guruku berdasarkan penampilannya. Kalian bertiga sama, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan masing-masing memiliki keindahannya sendiri. Sen Subing cemberut mulutnya, Tidak puas, Tuan, Anda harus memberikan peringkat, jika tidak murid akan mengabaikan Anda. Murid tidak marah, saya akan mendengarkan Anda untuk guru. Di bawah kain kasa yang dingin, Tanyun memiliki pandangan licik di matanya, dan berkata dengan nada tertentu, muridku adalah yang paling cantik. Setelah itu, Tanyun berkata dalam hati, Menggu dan Xiaoh, meskipun mereka berbeda denganmu, mereka tidak kalah denganmu. Dalam hatiku, kalian bertiga tidak memiliki peringkat. Hihi, hampir sama. Hati Sen Subing yang gugup melayang, dan dia kembali ke Tanyun lagi, dan ketika dia memijat Tanyun, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan melihat bulu angsa yang mengambang di luar aulah, dan berkata dengan gembira, Tuan sedang turun salju, jadi cantik. Tidak peduli seberapa cantiknya, itu tidak seindah muridku. Tanyun berkata dengan santai. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Subing, aku ingin melihat musik dansa yang kamu berikan padaku tujuh tahun yang lalu. Sekarang, bisakah kamu menari lagu lain untuk gurumu? Sen Subing berkata sedikit, bingung, Tuan, ada apa denganmu? Murid itu merasa bahwa kamu sedikit sedih. Subing, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Mata Tanyun menunjukkan pikiran dan kesedihan yang mendalam. Kamu punya guru, tariannya juga indah. Melihat tarianmu membuat guru memikirkannya. Tuan, bukankah dia satu-satunya tunangan? Mumengah dan Zong Wu Xiao. Dimana tuannya? Sen Subing berkata dengan suara rahasia, dan berkata dengan lembut, Tuan, siapa tuanku dan dimana dia? Apakah dia cantik? Tanyun menghela nafas panjang, dan beberapa air mata muncul di mata bintangnya. Dia cantik. Dia telah pergi sebagai guru untuk waktu yang sangat lama. Kenapa nyonya meninggalkanmu? Sen Subing bertanya dengan bingung. Dia dibunuh oleh musuh guru. Suara Tanyun semakin dingin. Sen Subing bisa merasakan tubuh Tanyun gemetar. Subing, guru dulu hanya punya satu istri, tapi binatang buas itu membunuhnya. Tuan, jangan sedih, aku akan menari untukmu. Sen Subing bingung, berubah menjadi bayangan emas dan meluncur keluar dari aula peri, menari dengan anggun dan ringan di atas langit, sikap. Pada saat ini, Sen Subing yang bijaksana dari es dan salju menyimpulkan bahwa Tanyun bereinkarnasi dengan kekuatan besar. Karena dia tahu detail Tanyun, dia tahu bahwa Tanyun lahir di kota Wang Yue, dan tidak ada wanita lain selain tunangan Mu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao. Jika tidak, mendiang istri di mulut Tanyun membuat Sen Subing semakin yakin bahwa Tanyun bereinkarnasi. Bab 549-9 Peti Mati S. Phoenix Sen Subing menekan keterkejutan di hatinya, tariannya yang anggun dan tidak menentu, mekar di kepingan salju terbang yang diselimuti malam. Dia memandang ke depan dengan mata yang indah, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara alam yang indah untuk mendengarkan nyanyian, melayang di samping telinga Tanyun, yang baru saja melangkah keluar dari aula, untuk waktu yang lama. Jalan peri sangat jauh ke langit, dan matahari terbenam seperti cakrawala merah darah. Gerbang peri berkabut mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat diam. Perahu datar akan mengikuti angin, dan itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali, saya memandang rendah manusia dan tidak memiliki akal sehat. Sulit, keras, keras, seperti pergi ke langit biru. Suara nyanyian yang memesona, arti kata yang menarik, dan postur anggun Sen Su Bing yang menari di tengah salju dan aura yang lebat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Tanyun menatap Sen Su Bing dengan tatapan kosong, air mata berkedip samar di mata bintangnya. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana istri satu-satunya menari untuk dirinya sendiri di salju yang turun di atas para dewa ketika dia adalah Hong Meng tertinggi di masa lalu. Baik postur menari maupun liriknya sama persis dengan Sen Su Bing. Dia bahkan curiga bahwa Sen Su Bing adalah reinkarnasi istrinya. Namun, dia mendekati Sen Su Bing berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan jejak reinkarnasinya. Tanyun memejamkan mata, hatinya terpelintir seperti pisau, kamu telah berjalan begitu lama, tapi aku satu-satunya yang tersisa. Kekejaman tidak seperti sentimentalitas dan kepahitan. Satu inci bernilai ribuan helai. Setelah Tanyun menghela nafas, ada suara nyanyian indah lainnya di telinganya. Tuan Kiong Lo Yu Yu, pergi, tinggalkan Tuan sendirian dengan hati yang hancur. Hidup tidak ada habisnya tanpa penyesalan. Guru, jangan sakit hati, jangan sedih. Di akhir lagu, Tarian berhenti, dan Sen Su Bing melayang seperti peri emas di salju, terbang di depan Tanyun, dan berkata dengan lembut, Guru, saya pikir Anda adalah orang dengan banyak pikiran. Jika kamu merasa sedih, kamu bisa bersamanya. Katakan, suara serak datang dari Tanyun, apakah ada anggur? Tuan, tunggu sebentar di aula, dan murid itu akan pergi ke tetua kedua untuk mengambil anggur. Sen Su Bing naik ke langit dan menghilang ke langit bersalju yang diselimuti malam. Setelah setengah jam, salju semakin besar dan besar. Sen Su Bing membawa dua toples roh, terbang ke puncak, dan berjalan ke aula. Tuan, anggurnya ada di sini. Setelah Sen Su Bing meletakkan toples anggur di atas meja batu giok, Kian-kian Yuzi meraih mulut toples dan berkata, Tuan, kita akan berhenti ketika kita mabuk malam ini. Oke, Tanyun mengambil sebotol anggur lagi. Setelah bertabrakan dengan Sen Su Bing, dia memasukkan toples ke dalam kasa dingin nafas penyu dan menuangkannya ke mulutnya secara tiba-tiba. Sen Su Bing menarik nafas dalam-dalam, tampak berani, tetapi terus mengalir ke bibirnya seperti kemarahan. Ketika dia minum dengan kepala terangkat, Tanyun hanya melihat keberaniannya, tetapi tidak melihat air matanya menetes ke dalam toples anggur. Tanyun, aku tidak tahu sampai hari ini bahwa aku hanya pengganti mantan istrimu di hatimu. Mungkin, aku bahkan tidak dianggap sebagai pengganti. Hati Sen Su Bing menangis, air matanya menetes ke toples anggur, dan minum ke perutnya bersama dengan anggur. Pada saat ini, Tanyun berhenti minum. Melihat Sen Su Bing minum, dia merasakan sakit hati yang berbeda di hatinya. Karena mantan istrinya, ketika sering minum bersamanya, dia juga membawa toples anggur dengan berani, tanpa gaya anggun di depannya, membiarkannya minum. Pada saat ini, Tanyun, yang sedang berduka, tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan erosi anggur yang kuat. Ketika sebotol anggur masuk ke perutnya, dia sudah pusing. Dan Sen Su Bing mabuk dan samar-samar menawan, dengan air mata di matanya yang indah. Wow, tiba-tiba, Tanyun bangkit dengan goyah, tiba-tiba memeluk Sen Su Bing di lengannya dan menekannya ke tanah. Ketika dia hendak mencium bibir merah Sen Su Bing melalui nafas kura-kura, dia menjadi tidak sadarkan diri dan menekan tubuh Sen Su Bing. Ketika Sen Su Bing pingsan, dia samar-samar mendengar suara Tanyun yang terputus-putus, Su Aner, merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Malam bersalju menyebar ke langit pernis, dan cinta dunia sakit karena dan berbuah. Tiga jam kemudian, Tanyun bangun dan menemukan bahwa dia masih menekan Sen Su Bing, hatinya menegang, ini berbahaya, mengapa saya mabuk sembarangan. Jika gadis kecil ini tahu bahwa aku adalah tuannya, tidak. Apa-apa, Tanyun buru-buru bangkit, menggendong Sen Su Bing yang sedang tertidur lelap, datang ke kamar kerja di lantai dua, dengan lembut meletakkan Sen Su Bing di sofa, dan meninggalkan sebuah surat. Tanyun menginjak pedang terbangnya dan menembak ke langit bersalju yang lebih gelap, menjatuhkan kain kasa dingin bernapas kura-kura, dan menembak ke arah lembah perino. Empat huang fuyu, di kamar kerja, Sen Su Bing perlahan membuka matanya, ternyata dia baru saja bangun lebih awal dari Tanyun. Su Aner, apakah itu mendiang istrinya? Sen Su Bing bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengamuk di hatinya. Setelah dia mendengar nama Su Aner, dia tidak tahu mengapa dia sedih. Yang sedih tidak bisa menahan diri, ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Su Aner, kenapa aku mendengar namamu? Aku merasa sedih. Air mata bingung Sen Su Bing mengalir di pipinya. Apa yang tidak diketahui Sen Su Bing adalah bahwa pada saat ini, ada titik cahaya putih seperti sebutir beras di kedalaman pikirannya. Di titik terang ini, ada peti mati es yang seputih salju. Di peti mati es diukir sembilan burung Phoenix kuno yang hidup. Ini seperti peti mati es sembilan Phoenix. Setelah beberapa saat sakit hati, Sen Su Bing membuka amplop itu, tetapi melihatnya berbunyi, magang, saya harus pergi ke guru selama dua tahun. Selama periode ini, jika Tantai Zhongde mengirim sesuatu kepada guru, Anda terlebih dahulu membantunya mengumpulkan dia. Petik 2 titik 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 Malam itu sunyi dan salju tebal berdesir. Wow, Yu Jian Tan Yun terbang turun di lembah abadi nomor 4 dan setelah melangkah ke olah alat roh, dia berteriak, Saudara Huang Fu, saya telah membuat Anda menunggu, saya di sini. Dengan mengatakan itu, Tan Yun datang ke lantai dua dan hendak mendorong pintu untuk masuk. Tiba-tiba, kepanikan Huang Fu terdengar dari dalam, Kakak Tan, kamu tidak boleh masuk, kamu tunggu di luar. Oke, Tan Yun mengerutkan kening dan masuk tanpa mendorong pintu. Pada saat ini, di sofa kamar, Huang Fu mengenakan pakaian cabul. Ketika dia bergegas, kebanggaan yang bergetar di dadanya cukup bisa diprediksi. Dia segera membalikkan punggungnya ke pintu kamar, membuka ikatan pakaian cabul, dan membungkus payudaranya dengan sutra dua kali. Kemudian kenakan jubah pria itu. Risiko bagus. Tampaknya di masa depan, saya harus mengaktifkan larangan lembah abadi. Huang Fu diam-diam berkata, aku juga harus melarang Ola. Tan Yun ini benar-benar-benar. Orang-orang telah menunggu sepanjang malam, ini hampir fajar sebelum datang. Setelah Huang Fu diam-diam berkata dengan suara keras, dia berpura-pura antusias dan membuka pintu. Ketika Tan Yun hendak memasuki ruangan, Huang Fuyu berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Tan, ada apa, mari kita bicarakan di lobi di lantai pertama. Tan Yun terkejut, dan berkata tanpa berkata-kata, Saudaraku, aku berjalan keluar dari kamarmu untuk saudaraku, jadi aku akan masuk ke dalam dan membicarakannya. Mengapa kamu lari ke bawah? Kakak Tan, kamu tidak tahu apa-apa, saudara yang berbudiluhur, saya memiliki kebiasaan kebersihan. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, saya tidak bisa masuk ke kamar saya. Mohon maafkan saya, Huang Fuyu berkata, mendorong Tan Yun yang tertekan menuju lobi di lantai pertama. Bab kelima ratus lima puluh mengejutkan para leluhur. Saudara yang berbudiluhur, kamu tidak perlu pergi ke lobi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, terakhir kali raja memberimu latihan sebagai saudara, sekarang dia telah menyiapkan latihan untukmu. Tan Yun mengeluarkan slip giok dari Kian Kun Ring, menyerahkannya kepada Huang Fuyu, dan menasihati, ada metode latihan yang cocok untuk atribut kuno dan cerah Anda. Setelah Anda mengingat metode latihan, ingatlah untuk menghancurkan slip giok. Tunjukkan pada siapapun. Sangat misterius, Huang Fuyu mengerutkan kening, oke, aku sudah menuliskannya. Yah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kamu bisa istirahat. Tan Yun dan Huang Fuyu pergi setelah pergi. Huang Fuyu membawa slip batu giok ke dalam ruangan dengan rasa ingin tahu, dan ketika indera spiritualnya memasuki slip batu giok, tubuhnya bergetar, dan kejutan yang dalam meledak di matanya. Tapi Jian Jade Slips memiliki latihan yang disebut, Kitab Suci Kuno Guang Ming, tertulis di atasnya. Kitab Suci Kuno Guang Ming memiliki dua kekuatan supernatural. Jenis pertama, Sayap Cahaya Suci. Setelah mengolah Kitab Suci Cahaya Kuno, Anda dapat menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno untuk membentuk pola cahaya, dan memadatkan sayap cahaya di punggung Anda. Sayap suci, terbagi menjadi dua sayap, empat sayap, enam sayap, dua belas sayap. Setelah memadatkan sayap dengan pola suci cahaya, Anda dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak hanya itu, sayap suci akan menjadi tidak bisa dihancurkan saat ranahnya meningkat. Tipe kedua, Seni Pedang Abadi. Seni pedang ini menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno, dan kekuatannya tidak terbatas. Sungguh teknik yang kuat, Huang Fuyu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara seorang wanita alami. Mengandung kegembiraan, dia tidak lagi mengantuk, jadi dia duduk bersila di sofa, dan mulai berlatih dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dua hari kemudian, Om, ruang di ruangan itu seperti riak air, dan kekuatan kuno yang kuat dan lembut penuh dengan aura kuno, menyebar keluar dari tubuh Huang Fuyu. Segera setelah itu, aliran cahaya putih yang memancarkan nafas suci keluar dari tubuhnya, yang sedang duduk bersila. Tiba-tiba, kekuatan cahaya dan kekuatan leluhur berkumpul bersama, membentuk pusaran janji di langit di atas kepalanya. Saat pusaran berputar sangat cepat, kekuatan kuno dan cahaya mulai bergabung. Enam jam kemudian, tidak ada bintang di malam hari. Usaran air di atas kepala Huang Fuyu, ketika berhenti berputar, berubah menjadi untayan pola cahaya seperti rambut. Kondensasi sayap suci, Huang Fuyu membuka matanya, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, ribuan sinar pola suci cahaya itu melonjak ke punggungnya, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sepasang sayap panjang. Sayapnya halus dan kesombongan, samar-samar terlihat, jelas itu akan memakan waktu lama jika Anda ingin mengubah dari virtual menjadi kenyataan. He he, bisakah kamu benar-benar terbang? Huang Fuyu sangat senang, dan pada pemikiran pertama, sepasang sayap suci di punggungnya mulai mengepak. Dia melayang ke langit, terbang keluar dari aula, dan melayang di langit malam yang gelap. Sangat senang, sangat cepat, tawa bersemangat Huang Fuyu terdengar di langit malam. Pada saat ini, dia di alam pemurnian jiwa lapisan ke-9 dengan jelas merasa bahwa meskipun sayap suci hanya hantu, itu juga 10% lebih cepat daripada pedang kerajaannya terbang. Titik-titik-titik, pada saat yang sama, domain frozen cloud verifali. Lembah abadi nomor 1 adalah kediaman Tan Yun, nomor 2 adalah kediaman Mumenggu, nomor 3 adalah Namong Ruk Sui, nomor 4 adalah milik Huang Fuyu. Pada saat ini, api unggun di lembah peri nomor 1 bergoyang. Tan Yun, Mumenggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian sedang mengobrol sambil makan game barbecue. Sue Zian tiba-tiba berteriak, kakak ipar, sister Mu, sister Xiao, lihat itu, sepertinya saya melihat manusia burung terbang di atas lembah peri kami. Engah, Mumengca dan Zhong Wu Xiao terkekeh, Zian, apakah kamu melihat dasling? Di mana manusia burung itu? Hah, kenapa kamu menghilang? Sue Zian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit malam yang gelap, dan bergumam, aku baru saja melihatnya. Tan Yunang memandangi langit malam, dan dia juga dengan jelas menangkap pemandangan Huang Fuyu yang terbang di langit malam. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, saudara laki-laki yang berbudi luhur Huang Fu tidak hanya memiliki bakat ekstrim ganda, tetapi juga memiliki bakat dan pemahaman kultivasi yang sangat baik. Dia benar-benar memadatkan sepasang sayap-sayap cahaya hanya dalam tiga hari. Titik-titik-titik, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dojo berjasa. Semua murid garis meritorius datang. Tan Yun, yang merupakan kakak laki-laki, berhenti di depan para murid. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian berdiri di samping para murid. Kakak Tan, terima kasih atas latihanmu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Suara syukur Huang Fuyu datang dari belakang telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum cerah. Ini semua miliknya. Kamu tidak harus sopan. Diam. Sen Su Bing, mengenakan gaun emas panjang, berdiri di kehampaan, matanya tertuju pada lebih dari 3.800 murid dari alam pemurnian roh. Dengan ekspresi serius, nanti, para tetua kedua akan mengeluarkan jasa berdasarkan atribut Anda, hukum. Petik 2. Sebelum mengeluarkan latihan, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak boleh mewariskan latihan kepada siapapun di luar garis prestasi, termasuk keluarga Anda. Mengerti. Murid-murid dari alam pemurnian jiwa berkata serempak, murid mengerti. Sen Su Bing memandang Luo Fan, semuanya, ikuti Luo Fan dan bersumpah. Mendengar itu, Luo Fan memutar pedangnya dengan tangan kanannya, menunjuk ke langit, dan berteriak, murid itu bersumpah bahwa jika kamu memberikan latihan secara pribadi kepada siapapun, kamu akan dihukum mati. Kemudian, para murid dari alam pemurnian jiwa bersumpah serempak. Pada saat berikutnya, Sen King Kiu selesai mengeluarkan latihan dan menasihati, latihan di tangan Anda dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas akan mendaftar ke kepala untuk bagian tengah. Yah, kalian mundur. Setelah para murid dari alam pemurnian jiwa pergi dengan kegembiraan dan kegembiraan, Sen King Kiu membuka 10 pagoda master kelas atas dan 30 pagoda kelas atas. Kemudian, lebih dari 4.000 murid dari tahap ketujuh dari alam jiwa janin ke Zogchen memasuki pagoda ruang dan waktu dengan penuh semangat. Tan Yun memandang Hu Mengyao dan Zong Wu Xiao dengan penuh kasih dan berkata, sampai jumpa 2 tahun lagi. Yah, kedua gadis itu tersenyum dan kemudian, dengan Suezian, Namong Rukzue, dan Huang Fuyu, mereka menginjak pedang terbang dan menembak ke lantai 108 pagoda ruang waktu master berkualitas tinggi. Wow, Tan Yun menggunakan langkah sucinya dan muncul di lantai 108 sebuah pagoda. Ketika dia berjalan ke dalamnya, suara yang menyenangkan datang dari belakang, Tan Yun, saya berharap Anda menjadi lebih kuat dalam 2 tahun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan Sen Su Bing, yang berdiri di langit, membungkuk dan berkata, murid tidak akan mengecewakan kepala. Titik-titik-titik, pada saat yang sama, ranah rahasia imortal Pilves Cell di aula yang megah. Lu Yi, yang sedang duduk bersila, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, dan tiba-tiba membuka matanya, tetapi melihat kepala pintu suci dan mai, Gongsun Yangcun, muncul entah dari mana dari aula. Lu Yi buru-buru bangkit dan berkata dengan hormat, Tuyar telah melihat guru. Ya, mata Gongsun Yangcun muram, Sen Su Bing menghianati kapal dan, dan Tan Yun membunuh kepala kapal dan dalamku dan penatua ke-8 dalam seleksi sekte dalam. Hal ini membuat marah orang-orang di atas dan fest sales kami, dan mereka. memerintahkan mereka untuk menyingkirkan Sen Su Bing dan Tan Yun sesegera mungkin sebagai guru. Terutama Tan Yun. Lu Yi berkata dengan ekspresi serius, Tuan, sekarang Sen Su Bing dan Tan Yun berkerumun di rahasia jasa, dan garis jasa adalah Tan Tai Long. Bagaimana ini bisa dibunuh? Gongsun Yangcun berkata, bahkan jika Sen Su Bing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia pelayanan jasa, Anda dapat menggunakan trik untuk menyesuaikan harimau menjauh dari gunung dan menarik ular keluar dari gua. Ingat, paling lama satu tahun, di atas harus mendengar kematian Tan Yun dan Sen Su Bing. Selama masalah ini dilakukan untukmu, kamu akan dipromosikan ke posisi orang bijak sebagai guru. Mengerti, Lu Yi bersujud dengan gembira, terima kasih guru atas kultifasi Anda, saya mengerti. Titik-titik-titik, pada saat yang sama, misteri organ, seorang pria parubaya dengan hidung elang dan wajah tanpa ekspresi melangkah ke olah pembuluh darah abadi utama. Saat Kimai Tau melihat pria parubaya itu, matanya tiba-tiba melebar, dan dia bersujud dengan panik, dan berkata dengan suara gemetar, Saudaraku, murid, lihat leluhur, orang parubaya itu tidak marah dan gengsi, kamu tidak berguna. Dua tetua dari kapal Sianmen terbunuh di alam rahasia kapal, dan kamu tidak dapat menemukannya. Sekarang, seorang murid semut di garis prestasi yang sama, beranikah kamu ketika memilih murid di sekte dalam, bunuh tetua ketiga Kimai. Ini memalukan pembuluh darahku. Hal-hal yang tidak berguna, ingatlah untuk dewa. Jika Tan Yun dan Sen Su Bing tidak mati, Anda akan meminta maaf kepada dewa. Begitu kata-kata itu jatuh, pria parubaya itu menghilang seketika. Murid itu mengerti. Kimai Tau berkeringat, menggigil, dan bersujud, murid menghormati leluhur. Terima kasih telah menonton!